Tanpa diduga-duga, memberikan karya terbarunya untuk Wulan Permata. Oke banget Wulan itu ya. Pokoknya tahun ini kayaknya, akhir tahun sampai ke tahun depan ini kayaknya banyak seniman-seniman handal yang memberikan karyanya untuk Wulan. Karena suaranya bagus. Iya, kenapa mas? Karena suaranya bagus. Apa karena kemarin terpilih tiga besar sama Pak Haji Roma Irama? Karena aku tahu karakter vokal. Wih, setahu apa mas? Setahu aku penuh-penuhin kamu. Oh gitu, sombong ya langsung ya. Jadi Wulan itu hari ini, lagi ngukur nada dan ngecek lagunya, ngecek vokal gitu ya. Aku udah denger sih lagunya. Menurut aku, lagunya sih B. Oh gitu ya, bagus. Bagus. Jadi B itu tidak selalu, B ya, jadi B itu bisa bagus banget. Lagunya sih, kenapa aku begitu dikasih denger Mas Uto langsung oke karena langsung kebayang Wulan yang nyanyi gitu. Nah, kayaknya kita panggilin Wulan sebentar kali ya, nanya-nanya ya. Ya, oke. Eh, Babang ada Wulan nggak? Wul? Wul? Eh, sini Wulan. Eh, sini, sini. Sini, sini. Eh. Halo. Ya ampun, pakai sendal. Aku nggak pakai high heel. Kan lagi kita. Oh ya. Wulan tuh biasanya kalau tik vokal juga pakai high heel loh. Segini ya. Ya, tinggi. Yangnya. Eh, gimana tadi? Sudah cocok lagunya? Eh, lagunya ini enak banget sih, om. Terima kasih banyak. Lagunya emang tercipta buat Wulan, Kak. Iya gitu. Cocok banget sama karakter vokal Wulan. Terus isi lagunya juga Wulan banget. Bagus mana sama lagu Kak Adi? Duanya bagus kan? Terus belum milih nggak berani. Bagus mana sama lagu Kak Yusuf? Tiga-tiganya bagus kan? Pokoknya bagus semua. Emang Wulan Permata tuh belakangan ini, dia rezekinya bagus. Mas, selalu dapet lagu-lagu yang bagus. Bukan hanya dari saya sih, beberapa ya. Kemarin pokoknya, Rezeki lagi bagus, peruntungan lagi bagus. Harusnya kamu pakai warna merah loh. Terus tiba-tiba, Wulan Permata gitu. Kenapa mas? Ya, waktu itu kan pernah dengar Wulan nyanyi di Hobah ya. Kesan pertama waktu dengar suara Wulan itu gimana mas? Kesan pertama ekspresinya gitu. Wah ini pokalnya, Renjo jadi inget Erisusan dulu ya. Gitu ya, enggak gini. Wah, enggak gitu. Kalau aku kan kalau bilang wah kan enggak harus gitu. Oh gitu. Gimana uahnya gaya Mas Soto gimana? Biasa aja gaya. Wah ini kayak dalam hati ini bagus. Oh dalam hati. Bagus pokal ini, kalau seandainya aku mau ngasihin lagu ke Wulan ini, kayaknya lagu enak dinyanyi. Tapi Wulan sempet nolak loh mas. Enggak, kading. Enggak. 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 Enggak.